Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita sekarang membahas metode lain untuk desalinasi yaitu yang dinamakan dengan multi-effect distillation Multi-effect distillation juga termasuk salah satu yang banyak digunakan untuk desalinasi atau pemisahan atau memproduksi air tawar dari air laut selain reverse osmosis dan multi-flash method Oke langsung saja, kita lihat konstruksinya seperti ini skematik diagramnya Multi-effect distillation itu kira-kira gambaran seperti ini jadi air laut dia masuk ke sini kemudian dia akan disupply ke masing-masing effect jadi effect pertama, ada beberapa effect ya effect pertama, effect kedua, sampai effect kesekian tapi dalam gambar ini ada 3 effect saja ada effect satu, dua, dan tiga gitu ya nah, si air laut masuk ke sini kemudian dia masuk ke effect ketiga, effect kedua, effect ke satu kita akan bahas dari effect pertama ya dari effect pertama ini maka dia akan air laut yang dispray disini akan diuapkan dengan heat exchanger ini disini ada steam dari boiler atau turbin ya dari panas buangan atau emang didesain untuk memanaskan air laut gitu ya intinya disini uap bertemperatur tinggi kemudian melalui pipa ini kemudian dia panas yang dimiliki uap ini digunakan untuk menguapkan air laut yang dispray disini gitu dipancarkan disini akibatnya apa? disini menguap si air laut tapi yang menguap itu yang menguap itu adalah uap murni air murni tidak mengandung garam nah, sisanya dia yang belum menguap akan jatuh disini sedangkan uap airnya yang merupakan uap air murni dia akan menguap dan akan masuk ke stage kedua ke effect kedua disini nah, uap air yang dihasilkan di efek pertama ini dia masih bertemperatur tinggi sehingga dia bisa digunakan untuk menguapkan air laut yang dispray di efek kedua akibatnya apa? disini air karena dia sebenarnya juga adalah heat exchanger jadi uap air yang dihasilkan ini dia terdinginkan oleh spray dari air laut yang masuk di effect kedua ini akibatnya disini terjadi pengembunan uap air sehingga dihasilkan air tawar disini uap air yang dari uap air yang dari air laut ini yang merupakan air tawar apa uap air murni ini di effect kedua di effect kedua akan masuk ke heat exchanger di effect ketiga akibatnya apa? sama disini terjadi penguapan air laut yang uap yang terjadi adalah uap air murni tidak mengandung garam sedangkan sisanya air laut yang tidak teruapkan dia akan jatuh ke sini nah disini ada terakhir di effect dan ini sebenarnya bisa saja lebih dari tiga effect bisa mungkin sejumlah lebih dari tiga kemudian ini sama karena ini uap air murni kemudian dia didinginkan oleh spray air laut maka dia jadi air tawar nah yang terakhir disini di effect terakhir ini sebenarnya ada penampung uap air yang terakhir gitu uap air yang mengembun kemudian dia keluar ke sini disini terjadilah produk yang kita inginkan yaitu air tawar sedangkan ini air laut yang tidak sempat diuapkan akan dikumpulkan sebagai efek produk sampingan yaitu brin oke segitu penjelasan singkat mengenai MED atau multi effect distillation kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati